Begitu ngomongin iblis, saya nanya jujur nih, apa yang terpikir sama kalian? Apa? Apa yang dipersepsi kita ketika ada orang bicara iblis? Apa? Mahluk goib, jahat atau tidak? Jahat Tapi kalian pernah enggak tahu kejahatan iblis apa? Mau saya tunjukkan sekarang? Begitu saya tunjukkan, kalian kaget Oh ternyata, iblis itu Belum, belum, belum dibuktikan Saya buktikan dulu, apa sih kejahatan iblis yang dibilang di Quran? Saat iblis disuruh sujud pada Adam Iblis itu enggak mau, itu aja Yang diperkarakan iblis cuma satu Karena dia melihat Adam terbuat dari tanah, dia terbuat dari api Dia sedang membandingkan dirinya dengan Adam Itu yang membuat iblis tidak mau sujud pada Adam Terhalang oleh penglihatannya yang dangkal Terhalang oleh penglihatannya yang dangkal Itu iblis Karena iblis itu saat melihat Adam Dia melihat Adam Tapi malaikat sekir-sekir disuruh sujud pada Adam Dia langsung sujud Yang dilihat malaikat bukan Adam Yang dibalik Adam Siapa itu? Hakikat Adam Rasa bedanya sekarang? Ulangi lagi Kayaknya ini belum cerdas Matanya masih kelihatan bingung Jadi iblis itu Dia itu penglihatannya masih terhalang Yang dilihat oleh iblis itu bukan hakikat Adam Adamnya Yang dilihat malaikat itu hakikat Adam Yang dibalik Adam Sang keberadaan Bisa bedakan iblis dan malaikat? Bisa Oke Saya kasih contoh sekarang Ada orang marah-marah sama kalian Yang kelihatan oleh kalian itu Orang Atau yang dibalik orang Orang kan? Tuh kan iblis langsung hadir Ternyata iblis itu pakai jilbab Pakai kacamata Kalau ada orang marah-marah sama kalian Jahat banget sama kalian Yang kalian lihat Orang atau yang dibalik orang? Orang Udah jujur? Jujur ya? Ini Ini Luar biasa nih Iblis ini pada jujur Karena memang iblis itu jujur Apa adanya? Pertanyaan saya Saat ada orang marah-marah Kita menerima Atau menolak dia? Menolak Kenapa menolak? Karena yang kalian lihat Itu Orang Ada ilusi keterpisahan dengan Tuhan Kalian tidak lihat yang dibelakangnya Itulah yang menyebabkan kalian Menolak Sekarang saya tanya lagi Ini saya pertanyaan bukan buat iblis ya Buat kalian Apakah ketika ada yang tidak kalian suka Kalian terima Atau kalian tolak? Yang keras jawabannya Ditolak Makin jelas Ternyata iblis makin Banyak di ruangan ini Itu ngaji itu begitu Terasa gak? Terasa Tapi kan kalian sesekali kan jadi malaikat juga Kalau lagi Sadar Biasanya sejam lah setelah pengajian Iya biasanya begitu Sebelum melewati batas suci Jadi kalau sudah batas suci Udah kelewat tuh Yang di depan masjid tulisan batas suci Kelewat Biasanya Udah langsung Blis lagi Tung Denise Terima kasih.